Tadi itu kami bingung. Tidak ada apa-apa di poluan. Tidak ada daripada kami ganti. Kalau Ibu lihat di absen, itu 40 orang ya. Ibu akan... Pernah belajar dengan Ibu sebelumnya? Sudah pernah ketemu sebelumnya? Eh, 2021 ini, Maya? Iya, Bu. 2021 baru ya? Iya, Bu. Atau sesi dasar-dasar matematika bukan? Bukan ya? Ya, di pagi, Bu. Apa? Di pagi, Bu. Oh, berarti bukan dengan Ibu dasar-dasar matematikanya, dengan Pak Ronald ya? Iya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu perkenalan dulu, walaupun pas... Ladiah, Bu. SKK... SKKMB, Bu. SKKMB. Bukan, maksud Ibu yang acara pengenalan dasar dan pengenalan prodi? Belum. Sudah, sudah tingkat fakultas, Bu. Kok fakultas? Iya, Bu. Berang KMB, tapi tingkat fakultas, Bu. Kok tingkat fakultas? Kok nanti Ibu sudah memperkenalkan diri waktu itu ya? Tapi, Bu, nggak ingat acara-acara. Terima kasih, Bu. 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 Nama Ibu itu sudah ada di portal juga, ya. Yulianti Harisman. Ya, biasanya dipanggil juga dengan... Kalau di produksi itu dipanggil dengan Bu Udi. Ya, kalian juga bisa panggil dengan Bu Udi kalau ada keperluan aku niris. Selalu, nanti kalau misalnya proses pembelajarannya sudah offline atau... Nggak ya, kita berdoa bersama. Semoga COVID bisa cepat berkulisai. Seperti biasa ya, normal. Seperti biasa. Kemudian, background pendidikan. Ibu S1-nya matematika. Matematika modi. Di UNP juga belum. Kemudian S2 lanjut di UNP juga. Tapi belok. Kita pendidikan matematika. Ini pendidikan matematika apa matematika murni? Pendidikan ya? Pendidikan matematika, Bu. Setelah itu lanjut lagi. Sekolah S3 di Udi Bandung. Sudah mengambil pendidikan matematika. Itu berangkat 2015. S3 kemarin, Agustus 2008. Itu baru juga sih di sini, di UNP. Seperti CPNS itu setelah saya kuliah jika 2019. Dan ini adalah tahun ke-3 di UNP. Dan ini mengajar kalkulus yang ke-4 atau ke-3. Itu mungkin perkenalan dari Ibu. Ibu akan panggil mahasiswanya satu per satu. Kemudian silakan disebutkan namanya. Kemudian disebutkan dari mana asalnya. Boleh maksudnya. tidak tahu namanya walaupun maksudnya. Alia Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Nabila. Biasa dipanggil Alia. Saya berasal dari Pasaman. Tepatnya di Lubuk Sikaping. Lanjut Ayesha Azhara. Ayesha Azhara. Denisa Mariola. Sebutkan nama. Kemudian asalnya dari mana. Boleh pakai mobil juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkenalkan aku Denisa Marisa dari Sengenggiling Pernampai Yaman. Ini lagi di jualan nih. Atau lagi di depan toko. Ada yang lagi bangun tidur. Ada yang lagi di jualan. Kadang-kadang ada kata kemarin pengalaman dari Budina ngajar. Ada yang lagi di pantai. Kemudian yang ngelukum. Ada yang lagi di jalan. Kayak gitu ya. Kalau gitu. Firhana Sofria. Perkenalkan nama saya Firhana Sofria. Bisa dipanggil Sofi. Asal Cubada Air Kota Payakumbu. Sekian, terima kasih. Tidak ada yang mau nyebutin hobi gitu ya. Lanjut. Kurnia Delphi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurnia Delphi. Biasa dipanggil Delphi. Berasal dari Pasaman Barat. Kejamatan Kanan Duo. Kurnia Delphi. Kemudian Lilith Miss Wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lilith Miss Wada. Biasa dipanggil Lilith. Saya berasal dari Malala. Kejamatan Malakap Aga. Kurnia Delphi. Kurnia Delphi. Kurnia Delphi. Sainah Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anah Ramadhani. Berasal dari Kabupaten Sinjung, Tanjung Gadang. Lanjut. Nita Koslimah. BR Ginting. Tadak. Ramila Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ramila Alifah. Asal dari Singgala Kejamatan 10 Koto. Hobi saya memasak. Kemudian Cindy Ika Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Ika Puspita. Biasa dipanggil Ika. Saya dari Saruangun Jambi. Kemudian lanjut. Weni Musfitayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Weni Musfitayeni. Berasal dari Kabupaten Perangpariaman. Lebih tepatnya Parit Malintang. Hobi bermain badminton. Yulia Rahmadani. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulia Rahmadani. Saya berasal dari Kabupaten Solo. Tepatnya di Surian. Hobi saya olahraga. Ibu kampungnya Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam Eka Saputra. Adam Eka Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Eka Saputra. Biasa dipanggil Adam. Adam asal dari Bekasi Timur. Hobi saya bermain poli. Bekasi Timur. Sekarang Adam di Bekasi? Iya Bu. Asal, memang asli dari Bekasi gitu? Iya Bu. Saya lahir di Bekasi. Tapi orang tua dari Padang, Bu. Oh dari Padang. Berarti sekarang tinggalnya merantau ke Bekasi berarti? Iya Bu. Kalau begitu nggak ditanya lagi kenapa terserah di UNP. Karena asalnya memang dari Padang ya. Kemudian lanjut. Ahmad Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rafli. Dari Kabupaten Pasaman Barat. Kecamatan Sungai Bremas. Lanjut. Andrea Sitanggang. Ada Andrea Sitanggang. Lanjut. Asmelia Eka Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Asmelia Eka Putri. Asal Dunang Selatan. Hobi Menulis dan Membaca. Bagaimana tanya asalnya? Pasir Selatan ya? Pasir Selatan, Bu. Daratu Eliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daratu Eliza. Asal Kuranji, Kota Padang. Orang Tua Suami di Kuranji. Sebelah Bidaneti. Tahu? Tahu, Bu. Bu di Suni Sapia. Bawa Asam. Lanjut. Dita Siti Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Siti Afifah. Bisa dipanggil Dita. Berasal dari pedang Odi Mengambar. Dari mana berasalnya? Dari Padang, Bu. Oh, Padang. Lanjut. Pandi Septiawan. Pandi. Ilham Pahlevi. Ada Ilham? Lanjut. M. Arsyad Alfaruki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Arsyad Alfaruki. Berasal dari Kecenak Kubuak Kabupaten Mabokota. Kobi menyanyi. Kobi menyanyi. Ayah, nyanyi lah ke kelas. Kalau kita lagi. Mutia. Parina. Kedengaran suaranya, Mutia. Belum kedengeran, Mut. Sepertinya koneksinya atau apa gitu ya. Oke, ya. Gak apa-apa. Udah Ibu saya tulis. Nanti kita lanjut lagi. Nadia Putri Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri Ramadhani. Berasal dari Kota Padang. Lanjut. Putri Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Hidayah. Biasa dipanggil Putri. Berasal dari Kota Padang. Rahmanur Padila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanur Padila. Asal dari Solo Selatan. Hobi main badminton. Suci Fitri Asari. Itu kenapa pakai masker? Lagi di rumah itu kan? Gak malu. Lagi isolasi mandiri ya? Gak malu. Tapi emang suka aja. Oh, emang suka aja. Suci Fitri Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Fitri Asari. Saya berasal dari Bungo, Jambi. Hobi saya menulis dan menggambar. Lanjut. Tika Rahmanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tika Rahmanda. Biasa dipanggil Tika. Asal Balingka, Kebupatan Agam. Lanjut. Fia Anissa Rahima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fia Anissa Rahima. Biasa dipanggil Fia. Fobi menggambar masa dan badminton. Amanatun Rabiah. Ada Amanatun Rabiah. Ada Amanatun Rabiah. Perkenalkan nama saya Afiola Rahmasari. Biasa dipanggil Fio. Saya berasal dari Payakumbu, Kecamatan Payakumbu Barat. Lanjut. Debbie Mutia Sari. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Debbie Mutia Sari. Biasa dipanggil Mutia. Saya berasal dari Kecamatan Sungai Limau, Kebupatan Padang Pariaman. Fobi saya bernyanyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eci Dina Fitriah. Perkenalkan nama saya Eci Dina Fitriah. Saya berasal dari Kecamatan Tepung Hilir, Kabupaten Riau, Kanbaru. Dania Naira. Dania Naira. Lydia Rosaliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lydia Rosaliza asal Padang. Mutiara Alia Natasha. Mutiara, itu belum ada. Nurul Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Oktaviani asal Kecepatan Kugul Kabupaten Limaukota. Fobi Berington. Refi Afni Oktavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Refi Afni Oktavia berasal dari Padang. Lanjut, Sabina Larasati Fadar. Ada Sabina Larasati Fadar? Belum. Lanjut, Selsi Devira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selsi Devira. Asal dari Batu Menjulur, Kecepatan Kugitan Kabupaten. Pendra Yanto. Ini kemarin Pendra juga, ini bisa masuk ke KDN, tapi sekarang enggak ada ya Pendra ya. Padahal partisipannya sudah 37, tapi banyak yang tidak hadir. Ibu panggil sekali lagi ya. Ayes yang tidak ada ya, Ayesa Azhara Novedi, sudah ada? Sudah, Bu. Eh, sudah ada. Oke, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayesa Azhara, biasa dipanggil Ayesa. Saya dari Medan. Nita Kosima, BR Ginting. Kemudian Pandi Setiawan. Memang tidak ada ya. Ilham Fahlevi. Ilham Fahlevi. Apa? Dia di Unair. Ngambil ke Unair, jadinya keluar. Katanya sini, itu. Amanatun Rabia. Nggak ada juga. Eci Dina Fitriah. Sudah, Bu. Sudah tadi, Bu. Eh, udah tadi. Oh, Ibu. Itu udah pesan tadi. Dania Naira. Naira. Dania Naira. Nggak ada ya. Mutiara Alia Natasha. Sabina Larasati Padar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabina Larasati Padar, biasa dipanggil Laras, berasal dari Lubuk Buaya, Kota Padang. Pendra. Nggak ada juga. Pendra. Nah, itu tadi ya. Berarti ada beberapa yang sudah hadir. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. 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 Itu udah perkenalan sama mahasiswa. Ibu juga sudah memperkenalkan diri. Mungkin Ibu akan mensar kontrak kekulihan kita selama satu. Apa ke depan ya. Satu semester ke depan. Itu kita dua kali ya. Dalam seminu. Dan apa namanya. Mungkin yang zoom meeting satu kali. Kemudian yang tugas mandiri itu satu kali pertemuan. Nanti akan tentu set lebih jelasnya bagaimana akhirannya. Nah, ini sudah terlihat. Yang Ibu saat. Dabuk. Dabuk. Nah, ini. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tatap muka minimal 80% dari total pertemuan. Nah, itu kalau 32, 80%-nya berapa tuh? 25 ya. 24, 25. 24 sampai 25 ketemuan. Nah, itu harus diikuti oleh mahasiswa baik melalui e-learning maupun melalui zoom meeting. Itu absennya sudah Ibu taruh di e-learning. Bisa diambil kan? Sudah ada yang ambil absen? Ada masalah dengan absen? Ada, Bu Eci, Bu. Kenapa? Ini kosong, Bu. Nggak bisa dia e-learning-nya. Tapi padahal udah di-upload semuanya gitu, Bu. Tapi nggak bisa, Bu. Dia nggak bisa dipencet, Bu. Nggak bisa di-click. Nggak bisa dipencet. Kalau yang lain gimana? Sudah. Nah, Ici tuh harus kasih tahu ke semua mata kuliah atau mata kuliah ini saja, Ici? Semua, Bu. Nah, semua. Berarti e-learning Ici punya matahari dikasih tahu ke Prodi, ya? Udah, Bu. Tapi nggak ada balasan. Oh, nggak ada balasan. Terus nanti mungkin akan ditanggapin mungkin lagi ada kesibukan favoritnya atau nanti, ya? Iya, Bu. Oke, kemudian lanjut kedua, mahasiswa harus berpakaian rapi, memakai sepatu, tidak berambut pendek, menggunakan aksesori, tidak menggunakan aksesori sebagai laki-laki. Tapi Ibu tidak bisa pantau, ini mah ya. Kamu dia linsung, ada yang pakai bilik tidur, ada yang pakai baju kaos, ya. Terus usahakan buat penampilan rapi, gitu ya. Mahasiswa terlambat, masuk ruangan 15 menit setelah kuliah dimulai, tidak diperkenalkan masuk untuk mengikuti perkuliahan, ya? Nah, ini usahakan masuk ke Zoom-nya. Nah, jangan telat, lebih dari 15 menit, ya. 15 menit. Nanti ada. Ibu pasangnya memang allow all participants to join, sih. Nah, Ibu. Males admit satu persatu, tapi nanti akan disetting admit lain kali untuk setting 15 menit. Kalau lewat, nanti tidak diadmit, gitu ya. Dianggap benar-benar. Kemudian mahasiswa, sih, mengerjakan tugas yang diberikan dosen, karena tugas tersebut diberi nilai. Ibu sudah meng-upload menu submit tugas. Jadi, kita kan ada jadwalnya dua kali, ya. Dalam satu minggu, ya. Hari Selasa sama hari Kamis, kan? Kamis. Kamis. Oke, Selasa dan Kamis. Nah, hari Selasa, kita, kalau Ibu bisa Zoom, ya. Kita akan Zoom. Kalau misalnya Ibu tidak berhalangan untuk Zoom meeting, Ibu bisa kuliah mandiri di e-learning-nya. Ibu sudah share lengkap. Ibu akan lengkapi selama 16 kali pertemuan. Itu akan ada modulnya. Akan ada video pembelajarannya. Dia sudah selesai, Ibu, buat semuanya. Kecuali pertemuan yang integral, belum selesai videonya. Tapi kalau yang untuk differential itu sudah selesai modul. Kalau modul sudah selesai, 32 kali. Oh, 16 kali. Sudah semua materi. Nanti Ibu upload. Kemarin itu Ibu upload saja dulu. Ibu import dari yang lama. Tapi Ibu mau perbaharui beberapa modul dan video. Jadi Ibu hapus lagi semuanya. Attendance-nya juga pakai menu attendance yang sekali masuk saja. Nggak perpertemuan. Sampai Ibu nginput sesuatu pasangnya. Jadi Ibu hapus lagi semuanya. Nanti akan Ibu input satu per satu untuk materi dan video pembelajaran. Jadi kalian sebenarnya bisa belajar mandiri saja jadi learning. Modulnya sudah ada. Kemudian video persis sama dengan modul dan penjelasannya itu sudah lengkap. DL Learning nanti akan Ibu tansahkan. Jadi kalau Ibu tidak bisa hadir, misalnya ada kegiatan. Itu mahasiswa dapat belajar mandiri DL Learning. Nah, untuk hari Kamisnya itu mahasiswa mengerjakan latihan-latihan yang ada pada modul. Dan di input paling lambat sebelum mata kuliah. Itu dimulai minggu depannya. Bisa paham itu? Nah, itu di bagian yang mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu tugas mingguan. Kemudian mahasiswa bertanggung jawab terhadap fasilitas yang ada di kelas. Jika mahasiswa merusak fasilitas tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan harus menggantinya. Nah, ini lebih seksualisasi ya. Karena kita memang masih offline learning. Kemudian enam, mahasiswa dilarang keluar ruangan selama pelaksanaan kuliah, kecuali urusan sangat penting setelah mendapat persetujuan dari dosen pembina mata kuliah. Nah, ini kalau di Zoom meeting, ibu agak susah kontrol. Apalagi kalau menerangkan itu, ibu tidak bisa melihat seluruh kegiatan atau aktivitas mahasiswa. Tolong mahasiswa saja yang dimohonkan kerjasamanya untuk mengikuti perkuliahan dengan baik selama Zoom meeting. Kemudian tujuh, pada awal semester, dosen menyampaikan silabus kontrak perkuliahan mata kuliah. Tapi habis ini ibu akan sampaikan silabusnya, kalau ini adalah bagian dari kontrak perkuliahan. Kemudian delapan, dosen akan memberikan perkuliahan sesuai dengan silabus. Ibu akan mengikuti runtutan dalam silabus, dalam menser materi, baik di e-learning maupun ibu akan memberikan perkuliahan sesuai dengan silabus. Nah, kemudian dosen harus mengisi daftar kemajuan perkuliahan sesuai dengan materi dalam silabus. Nah, ini portal namanya. Nah, ibu juga selalu meng-input pertemuannya, siapa yang hadir dan tidak hadir setelah ibu melihat absen di e-learning. Nanti ibu inputkan ke portal dosen untuk mahasiswanya. Kemudian, dosen harus memeriksa kehadiran. Ini nampaknya sama dengan tadi dan masih sejalan. Kemudian, dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa. Ini juga yang seperti tadi. Oke. Begitu untuk kontrak perkuliahan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kontrak perkuliahan? Sudah ada pertanyaan untuk itu. Sekarang kita lanjut ke silabus atau RPS. Ibu sudah share RPS di e-learning? Sudah dilihat atau belum? Sudah dilihat kah atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Selamat share, Lu. Nah, setiap ibu meng-share sesuatu di e-learning, itu mahasiswa harus segera membukanya. Sudah ada yang menonton video atau membaca modul? Belum, Bu. Sudah, Bu. Dikit-dikit. Jangan ketika ibu share, terus dianggurin. Terus menerima materi di kelas saja. Nah, itu tidak bagus. Tapi harus dibaca terlebih dahulu, dipahami. Terus di tonton videonya. Nanti kalau di kelas itu tinggal disambung-sambungin saja. Jangan datang. Nah, itu. Ibu selalu teringat dosen bilang begini dulu waktu ibu kuliah. Baik di S1 maupun di S3. Jangan pernah datang ke kelas dengan membawa otak yang kosong. Itu tidak boleh sama sekali. Apalagi kalau materinya sudah diteroleh dosen, ada modul, ada video, itu membuatnya tidak gampang loh. Menghabiskan banyak waktu. Apalagi ibu bikin videonya supaya masih saya tertarik untuk menonton video. Walaupun tidak sebagus ruang guru sih. Kalau yang sudah menontonnya itu bisa lihat itu. Jadi memang editing itu pakai Adobe Premiere Pro. Itu ibu akan memberi pelatihan di pengabdian hari Rabu ini. Itu ibu sudah pakai aplikasi itu. Yang sudah menonton itu bisa lihat. Lama susah menarik itu tidak gampang. Dijekam dulu pakai green screen. Terus di edit, bagian belakangnya masukin, PPT-nya dibikin dulu. PPT-nya dibikin, kemudian pakai green screen, kemudian diampil videonya sambil ngeliatin PPT-nya. Itu juga sulit menggabungkan, yang ngasih backson, ngasih apa semuanya itu. Jadi, ibu harap masuknya juga ada usaha. Selain ibu yang berusaha untuk masuknya bisa tertarik dengan terus pembelajaran, masuknya juga harus ada usaha untuk mempelajari materi. Sekarang ibu akan share materi yang akan kita belajari. Ini juga sudah ibu user sebenarnya, kalau bisa sudah baca gitu ya, di learning. Nah, ini matahuliannya matahulian kalkulus, SKS-nya ada tiga SKS, tapi pelaksanaannya empat SKS karena ada praktikumnya. Satu, jadi ada nambah pertemuan, jadi tiga puluh dua kali pertemuan. Itu dosen pengampilnya ada berlima, Pak Muhmi, Ibu Armiyati, Pak Farid, Ibu, dan Pak Sadang. Ya, kebetulan ibu dipercaya mengampu sesi ini. Oke, nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan. Sedangkan yang 16 kali lagi itu adalah project best learning atau self-learning, ya, mengerjakan latihan-latihan setelah mendapat materi di hari pertama. Di hari kedua itu self-learning, do exercise, ya, mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan latihan-latihannya. Daripada modul, baik di luar itu. Nah, untuk materi pertemuan pertama, itu kita akan belajar limit, limit kiri dan limit kanan, teorema-teorema pada limit, fungsi kekontinuan. Nah, itu yang pertama. Itu sudah ada Ibu Isar itu, sudah lihat. Modulnya, materinya limit dan kekontinuan. Itu sudah ada dua video di e-learning. Ada video tentang limit, ada video tentang kekontinuan. Nah, itu ada latihan-latihannya pada limit, ada latihannya. Ada kunci jawabannya juga, sudah Ibu Tara di situ, supaya mahasiswa bisa mencocokkan jawabannya. Untuk materi kekontinuan, ada latihannya juga setelah materi, ada kunci jawabannya juga. Nah, itu nanti kalian kerjakan setelah perkulihan selesai, baik nanti Ibu yang masuk melalui link zoom, atau Ibu hanya share, Ibu share, kemudian misalnya Ibu ada kegiatan apa, gitu kalian bisa baca modul, bisa menonton video, dan terus mengerjakan tugas-tugas atau latihan-latihan yang ada pada modul, dan di-upload di hari Kamis. Itu Ibu sudah menyediakan menu upload tugas pada modul di hari Kamis. Ya, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Hari pertama, minggu pertama. Minggu kedua, ini Ibu sudah rancang, ada perkesiran di Silabus, makanya Ibu susun lagi modulnya susun-susun Silabus. Nanti Ibu akan upload sampai 16 kali itu, di alerting-nya. Insya Allah hari ini Ibu selesaikan. Itu mengaplikasikan konsep turunan fungsi, aturan mencari turunan, turunan trigonometri, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan itu. Jadi ini konsep turunan. Kemudian mencari turunan fungsi, dan turunan fungsi trigonometri. Nah, itu pertemuan kedua. Ini mahasiswa setelah mengetahui materi, itu bisa baca-baca juga sendiri dari berbagai referensi. Tidak hanya terkait dengan modul, nanti Ibu share referensi-referensi lain, karena ini susah di-download juga, lagi ada gangguan sinyal. Itu biasanya Ibu pakai buku utamanya itu adalah sebagai Bisa pakai Koko Martono, bisa pakai puzzle. Koko Martono, hotel itu bisa kalian pakai semuanya. Ini modul, Ibu juga sudah share. Di situ. Itu kalian bisa dapatkan, bisa pinjam, bisa nanti Ibu, yang bahasa-bahasa Inggrisnya Ibu punya, nanti Ibu apply to e-learningnya sebagai rujukan. Yang bisa digunakan. Itu untuk yang pertemuan dua. Untuk pertemuan tiga itu, turunan tingkat tinggi, turunan implisit. Ada tiga topik. Turunan rantai, turunan tingkat tinggi, dan turunan implisit. Kemudian yang keempat, itu mengenai maksimum dan minimum. Maksimum dan minimum. Yang kelima, mengenai kemonotonan, kesekungan ekstrim lokal, ekstrim pada interval terbuka. Yang keenam, limit hingga dan ditahingga. Kemudian, menggambar grafik fungsi. Dengan menggunakan konsep dari turunan dan semua yang sudah dipelajari, itu menggambar grafik fungsi atau menggambar grafik canggih. Nah, itu kira-kira sampai tujuh. Ada limit dan kekontinuan. Kemudian ada apa lagi itu tadi? Yang kedua itu, turunan rantai, turunan tingkat tinggi, dan turunan implisit. Kemudian maksimum dan minimum. Kemudian kemonotonan dan kecekungan. Ekstrim lokal. Kemudian limit ditahingga dan ditahingga, ketahinggaan dan ditahingga, kemudian menggambar grafik canggih. Nah, habis itu kita mid semester. Itu kalkulus diferensialnya sudah beres. Kalau sampai menggambar grafik canggih, itu kita nanti akan ujian tengah semester. Nah, setelah itu, kita akan masuk ke integral. Tadi turunan ya. Setelah mid semester, masuk ke integral. Itu tentang aturan remand. Kemudian yang ke sepuluhnya, tentang dasar-sifat-sifat dasar kalkulus dalam perintegralan. Ini sudah beres. Ini video dan modulnya. Kemudian fungsi transcendent dan logaritma, fungsi eksponensial, dan menyelesaikannya. Untuk integral ya. Kemudian fungsi logaritma umum, eksponen umum. Kemudian yang tiga belas itu metode substitusi, menyelesaikan integral dengan metode substitusi. Kemudian yang ke empat belas itu, konsep integral fungsi rasional, bentuk tak tentu, dan aturan lopital. Kemudian yang ke lima belas, menghitung luas daerah dengan volume benda putar. Yang ke enam belas, integral tak wajar. Nah, ini untuk integral, itu materinya. Ya, nanti di pertemuan ke tujuh belas, kita akan ujian akhir semesta. Nah, ini buku yang Bupak Tepasel, juga Obo Martono, juga Letol Lewis juga. Nah, ini buku yang tiga-tiganya. Maksudnya, kalau mau menkoleksi buku, silakan nanti dibaca di bagian ini. Kemudian, penilaiannya tugas 20%. Untuk nilai akhir ya. Nilai akhirnya 20%. Ini yang tugas setiap minggu, Ibu ambil 20%-nya dari sini. Kemudian partisipasi dari mahasiswa. Itu bisa jadi kehadiran, bisa jadi attitude. Nah, kemudian ujian mid semester 35%. ujian akhir semester 35%. Nah, itu materi ini nilainya nanti akan begini. Kalau kecil besar sama dari 85, kurang dan sama dari 100, nanti nilainya akan up. Jadi, kalau misalnya tugasnya penuh dan lengkap dan benar, gitu ya, 20% sudah dapat nilai 20. Untuk kehadirannya, misalnya tetap hadir selalu, itu 10. Kemudian ujian mid juga dapat, dapat 35. Ini sudah berapa nih? 30 tambah 35, 65. Ya, 65, sudah 65 itu di C plus baru. Ya, ujian akhir semester dapat 35. 65 tambah 35, 100. Nah, itu dapat nilai 20. Jadi, usahakan semuanya dilengkapi tugasnya. Tugasnya hadir setiap hari presensinya. Kemudian ujian mid-nya dapat, ujian UAS-nya dapat. Insya Allah nilainya akan bagus. Jadi, susuran materinya sudah ada di sini. Nanti Ibu upload semua modul dan semua video. Serta akan Ibu sediakan menu upload tugas di hari Kamis. Untuk materi dan video itu akan ada di hari Selasa. Ya, urutan materinya sudah ada di sini. Ada pertanyaan. Itu seharusnya mahasiswa ya. Kalau Ibu sudah ser RPS atau silabus, itu mahasiswa sudah bisa lihat-lihat materinya. Ada teman Ibu dulu. Tapi memang emang sukses sih jadinya. Sampai sekarang gitu ya. Jadi, jadi ketika silabus dan RPS itu sudah disert sama dosen, mereka carinya apa dulu? Buku. Buku dicari dulu. Kemudian baca semuanya tanpa menghiraukan dosen. Baca sampai semua materi selesai. Sudah beres. Baca semua. Pelajari. Kerja latihan-latihannya. Nanti di kelas tinggal nyambung-nyambungin aja. Maksudnya ada satu poin yang tidak mengerti. Nah, nanti di kelas disambungin. Tapi bukan memperoleh seluruh informasi di kelas itu. Bukan. Karena arti satu SKS itu maksudnya apa? Satu kredit. Siapa yang tahu makna dari satu kredit kredit pembelajaran atau satu SKS pembelajaran? Menurut Permendikbud apa maknanya? Ada yang tahu? Arti satu SKS pembelajaran itu adalah 50 menit fast to fast in class. Berarti ini tatap muka kita lagi sekarang fast to fast in class. Itu 50 menit. 60 menit struktur assignment. Artinya itu adalah tugas terstruktur yang dikerjakan mahasiswa di luar kelas. Kemudian 60 menit independent atau individually assignment. Jadi ada tugas mandiri 60 menit. Jadi sebenarnya pembelajaran satu SKS itu 120 menitnya itu harus mahasiswa kerjakan di luar mata pelajaran yang fast to fast-nya satu SKS-nya kan cuma 50. Kalau tiga SKS-nya kan 150 menit. Nah itu satu minggu di kelas cuma 150 menit. Sedangkan tiga kali 120 menit. Karena 60 tambah 60, 120. Kalau kalian ngambil tiga SKS berarti tiga kali 120 menit. 360 menit itu di luar kelas. Harus belajarnya. Kerjain latihan, baca materi, kerjain latihan mandiri. Jadi kalau ngambil 21 SKS bayangkan 21 dikali dengan 120 menit itu adalah menit yang harus kalian pelajari di luar kelas. Jadi tinggalkan kebiasaan-kebiasaan SMA-nya tuh yang hanya belajar ketika di kelas. Kalau udah sampai rumah tuh udah habis semuanya gitu ya. Kalau udah di bangku perburuan tinggi itu lebih banyak kepada mandiri. Self-learning-nya lebih banyak. Bisa dipahami atau ada pertanyaan dulu mengenai materi, mengenai buku, mengenai penilaian yang akan kita lakukan kemudian, proses pembelajaran yang akan kita lakukan selama satu semester. Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan, nah ini silent class, Ibu dapat silent class terus ya. Kemarin tiga sesi Ibu ngajar. Ibu tanya diem, Ibu apa itu ya. Jadi ibunya juga ini jam-jam rawan ngantuk gak sih? Jam 8.50 ya. Kemarin jam 7 pagi juga rawan ngantuk. Sambah lagi siswanya diem gitu ya. Jadi Ibu tambah ngantuk. Jadi usahakan aktif walaupun kita di zoom gitu ya. Walaupun di zoom tapi kita tetap panas aja. Aktif, bertanya, boleh, menjawab gitu ya. Ada pertanyaan mengenai susunan materi dan apa yang akan kita lakukan sampai satu semester ke depan dan bagaimana proses penilaiannya? Izan bertanya, Oh ya, silakan. Siapa yang mau bertanya ini? Naina. Oh ya, Naina. Jadi gini, Bu. Kalau misalkan ada tugas hari Selasa, berarti cuman ngumpulin tugasnya cuma bisa hari Kamis, Bu? Kalau tidak, sudah bisa dimulai hari Selasa. Berarti yang terakhirnya hari Kamis, Bu? Tidak juga. Sampai Selasa depan. Pasat tunggu. Iya, satu minggu. Tapi sebenarnya mahasiswanya ngerjainnya di hari Kamis. Tapi Ibu sudah mulai membuka submit-nya itu, menu submit-nya itu di hari Selasa. Jadi, bagi siapa yang rajin, habis perkuliahan dikerjain, mau disubmit di hari setelah kuliah itu boleh. Tapi kan jamnya sebenarnya ngerjainnya hari Kamis dan selesainya Selasa depan lagi. Karena Ibu akan minta misalnya satu persatu untuk menyajikan apa yang sudah dibuat misalnya untuk mengingat kembali mengingat kembali apa materi sebelumnya, diminta dulu satu orang untuk mempresentasikan tugas yang dikerjakan di hari Kamis. Tapi bisa jadi tiba-tiba serta-merta gitu Ibu masuk ya hari Kamis untuk membahas soal-soal yang ada pada materi dengan Zoom meeting tidak self. Misalnya Ibu ada waktu gitu, ada waktu sedangkan misalnya self-learning untuk hari Kamis itu ngerjain latihan-latihan. Bisa jadi Ibu masuk dan Ibu minta one by one untuk mempresentasikan atau mengerjakan latihannya. Jadi diansur tuh dari hari Selasa sampai hari Kamis tugasnya submit-nya boleh mulai dari Kamis sampai Selasa depan. Tapi itu submitting-nya boleh mulai dari hari Selasa sampai Selasa depan. Bisa jadi Ibu tiba-tiba masuk hari Kamis untuk latihan-latihan limit dan kekontinuan Ibu masuk ya. Bisa jadi Ibu biarkan mahasiswa mengerjakan sendiri mungkin akan di-book cek di hari Selasa. Begitu. Yana-yana? Oke, silahkan. Ada pertanyaan lain? Bu, ada, Bu. Silahkan. Kalau hari Kamis itu, Bu, juga diambil absennya, Bu. Diambil absennya, aku belajar. Absennya itu sudah ada 32 kali di situ. Di attendance itu sudah ada 32 kali Selasa Kamis-Selesa Kamis. Jadi, pas kalian lagi ngerjain tugas hari Kamis itu, itu kan kalau sebenarnya ngerjain tugasnya itu kan 3 SKS tuh. Tapi kan makna 1 SKS kan beda. Ya, bukan 50 kali 3 menit, mah, 1 SKS. Tapi 60 kali 2, 120, tambah 50, 170 menit. Seharusnya kalian ngerjain itu dalam 1 minggu, 170 menit. Itu 1 SKS. Kalau kalkulus 3 SKS, 3 kali 170 menit. Seharusnya waktu untuk membaca, mengerjakan latihannya. Itu tetap diambil, walaupun software learning dalam mengerjakan. Jadi Ibu menganggap kalian sedang melakukan kuliah di luar jam pelajaran itu sebanyak 150 menit untuk mengerjakan latihan-latihan yang sudah Ibu upload di e-learning dan ada kunci jawabannya. Kita dicek kembali. Nanti bisa jadi Ibu tambahin lagi tugas-tugasnya. Ibu ambil di buku tanya leto, buku mertono. Itu kan Ibu melanggarnya juga dari sana. Itu sebenarnya beberapa waktu. ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Ya, silakan. Silakan. Gini, Bu. Untuk upload, misalkan kita sudah siap buat tugasnya atau uploadnya itu di mana ya, Bu? Di hari Kamis, ya, kalau kalian lihat e-learning. Sudah ada yang lihat e-learning di hari Kamis? Sudah, Bu. Sudah. Nah, itu ada menu submit tugas. Limit dan kekontinuan. Ada lihat? Ada, Bu. Nah, di situ upload tugasnya. Upload tugasnya itu gimana, Bu? Hah? Di foto-foto scan apa gimana, Bu? Boleh kalian ketik, boleh tulis tangan kemudian di foto dan di scan. tapi kalau tulis tangan di foto dan di scan usahakan tulisannya jelas, moto dan scan-nya jangan miring-miring. Nah, Ibu ada ujian UTS yang miring-miring ke kiri dan ke kanan nggak bisa Ibu baca. Biasanya Ibu jadinya males koreksi, jadinya salah-salah dan cenderung kerendah. Ya, jadi ada niat gitu ya mengerjakannya itu tulisannya rapi, kemudian scan-nya lurus gitu ya, bisa terbaca dan keterbacaannya bagus gitu. Boleh, diserahkan saja ke mahasiswa mau seperti apa, mau ketik di Word, pakai Alfa Icution Editor-nya boleh, kemudian mau pakai tulisan tangan juga boleh, kemudian dipotok atau di scan, kemudian di upload pada menu. Bu, biasanya kalau tulis tangan pakai buku apa, Bu? Boleh, terserah pakai double value, boleh pakai buku 40, 40 yang kecil juga boleh, cuma banyak lembarannya pakai yang big boss juga boleh. Terima kasih, Bu. Iya, pakai yang sering atau A4 juga boleh, yang nggak ada barisnya itu. Kalau pakai double value itu pakai garis tepi, Bu? Iya, boleh. Pokoknya rapih saja, rapih dan jelas, dan bisa dibaca. Makasih, Bu. Iya. Sampai lagi. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke materi pembelajaran. Masih ada yang bertanya? Anda masih bingung dengan pembelajarannya? Tidak ya, Ibu stop screen ya. Untuk silabusnya berarti sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, Ibu Tancar Modulnya. Materi yang pertama tentang apa tadi? Apa yang masih ingat? Limit, Bu. Limit dan kiri dan kanan dan ke-continue. ini sedikit pengantar tentang limit ya. Apa itu limit? Kita sudah membaca apa itu limit? Nah, itu Ibu suka begitu tuh. Makanya Ibu Tancar Modul, jadi ketika Ibu tanya ke mahasiswa, sudah nyambung aja gitu. Jadi Ibu nggak banyak-banyak ngomong. Kalau di materi atau penatar mungkin ya masih. Apa itu limit? Modulnya udah di-download. Udah, Bu. 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 Limit itu identik dengan kata-kata hampir, Bu. Hampir. Hampir. Tapi tidak, belum sampai. Tapi hampir, itu kata kuncinya. Limit itu artinya hampir. Benar. Limit itu memang pengertiannya adalah hampir. Nah, Ibu tidak menyelipkan di sini, tapi Ibu mengkajinya sudah ke sini. Ada beberapa urayan itu. Nah, ini. Berbasis masalah ini. Misalnya ada kejadian orang yang mau tabrakan, tapi belum jadi tabrakan. Kita perhatikan untuk memahami pengertian limit, Mari kita perhatikan pembahasan berikut ini. Ini misalnya ada ilustrasinya ada dua orang. Dua orang anak yang sedang mengendarai sepeda. Tapi dia hampir menabrak atau hampir tabrakan. Ini belum jadi tabrakannya. Nah, itu dia. Kemudian, berikutnya adalah ini contohnya. Masih ini ya. Bagian hapusnya mana tuh. Kalau Ibu nggak ketemu erasernya ya. More. Lalu, mode control, pause, mute, cat, apisipan. Itu menu untuk hapusnya di mana? Ini ya, eraser. Oh, iya. Oke. Eraser. Itu kalau kita pencet apa sih ini, pencilnya, tapi kita scroll ke bawah masih bisa nggak? Nggak bisa ya. Harus diiniin lagi, harus dibalikin lagi. Baru bisa dikiniin ya. Susah coba sih. Nah, kemudian kita lanjut. Ke orang yang sedang, apa ini, berdansa ya, menari. Kemudian ada kulit pisang. Nah, dia tuh hampir gimana nih? Hampir gimana nih orangnya? Hampir berjaga. Betul. Ada telpon. Terima kasih telah menonton. Lagi berdansa atau menari ya? Lagi menari. Kemudian ada kulit pisang. Dia hampir gimana? Jatuh. Hampir jatuh? Tapi belum jatuh. Nah, itu. Ilustrasi untuk memahami limit. Kalau ini gimana nih? Dia lagi mengapain? Hampir mancing. Hampir mancing. Lagi nangkap ikan ya. Tapi dapet nggak ikannya? Hampir kegigit nggak? Hampir. Nangkap ya sama ikannya. Nah, hampir. Nah, itulah yang disebut dengan limit. Hampir juga. Nah, itu yang disebut dengan limit. Jadi, limit itu hampir. Tapi nggak nyampe. Nah, itu ilustrasi tentang pengertian limit. Nah, sekarang bagaimana memaknai limit ini? Ini pernah belajar di SMA, kan? Pernah. Oke. Limit sin x per x itu maknanya seperti apa? Atau hasilnya aja, Ibu tanya? Hasilnya. Ini belum limit ya. Ini bukan limit ini penulisannya. Tapi fungsi. Fungsi x sama dengan sin x per x itu nilainya apa? Satu. Nilainya? Sin x per x itu nilainya berapa? Satu. Satu. Oke. Kalau limit menuju nol sin x per x apa? Nol. Satu. Nol per nilainya. Satu. 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 Satu juga? Kenapa nggak ada bedanya berarti nilai fungsi x, sin x per x, kata mahasiswanya tadi satu? Nol deh, kan? Nol deh. Sudah pindah-pindah lagi. Mendekati satu. Kalau? Kalau? Dia bantunya? Fungsi. Fungsi. Coba. Ibu kasih waktu 10 menit memahami dari makna itu. Baca modulnya maksud Ibu. 10 menit memaknai. Ini apa makna dari kalau fungsi x sin x per x. Kemudian apa makna dari limit x menuju nol sin x per x. Silahkan dulu dibaca modulnya. Karena mahasiswanya tidak baca modulnya di rumah. Seperti sekian menit harus ada refleksinya di kelas. Meni katis. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika x mendekati 0 dari kiri dia akan hampir mendekati 1 jika x mendekati 0 dari kanan maka dia akan mendekati 1 tetapi dia bukan 1 itu nilai apa Limit X mendekati 0 Nah, limit X mendekati 0 Nah, coba kalian perhatikan Kalau dia bukan limit X mendekati 0 Tapi fungsi X Sin X per X gitu ya Coba masukkan nilai X-nya berapa? 0 Coba masukkan nilai X-nya 0 Berapa itu fungsinya? 0 per 0 Nah, ini dia kan Ini kan dimasukkan di sini 0 Dimasukkan di sini 0 Gitu di fungsi Maka sin 0 berapa? 0 X dimasukkan 0 berapa? 0 Maka hasilnya berapa? 0 per 0 0 kan tidak terdefinisi Tidak terdefinisi Kalau dia dalam bentuk Sin X per X Nah, tapi bagaimana kalau misalnya Itu dia mendekati 0 Kalau dia 0 berapa? Definisi Tapi bagaimana dengan dia kalau mendekati 0 Hampir menuju 0 gitu Berarti kan boleh hampir menuju 0 dari kiri Itu kan Boleh hampir menuju 0 dari kanan Nah, itulah dia limit itu Hampir mendekati 0 dari kiri Dan hampir mendekati 0 dari kanan gitu Nah, itulah yang disebut dengan limit Nah, ini dia Ya, ketika X mendekati 0 Ya, mendekati 0 Dari kiri Baik dari kanan Itu apa yang terjadi? Untuk memperoleh jawabannya Itu bisa kalian substitusikan Ke fungsi tadi Nah, yang mendekati 0 dari kiri Berapa saja angkanya tuh? Min 1 Min 2 Min 0,001 Dari kirinya 0 0 di tengah nih Ya Bikin lah ilustrasinya ya Ini misalnya 0 ada di tengah gitu ya Di tengah disini ada 0 Nah, angka-angka yang disini tuh berapa? Angka-angka yang disini tuh berapa? Yang dari kiri dulu deh Yang minus Yang tandanya minus gini Berapa aja tuh? Min 1 Min 2 Min 2 Min 1,0 ya Yang deket-deket ke situ kan Disini ada minus 1 gitu ya Min 1 Kemudian disininya ada Minus 0,5 Min 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Banyak angka disini ya Disekitaran sini ya Tapi tidak 0-nya yang diambil Nah, itu nilainya akan berapa tuh? Kalau minus 1,0 itu Masukkanlah tadi ke fungsinya Apa tadi tuh? Fx kan? Fx-nya apa tadi? Fx per x Per x Nah, itu berarti ini sama dengan Sin Min 1 Per Min 1 Nah, itu kalau dicari Itu pendekatannya 0,841 4,7 Nah, ini dia Kalau dia minus 0,5 Dimasukkan lagi ke fungsi ini Nah, ini dapatnya Ketika dia minus 0,1 Dimasukkan lagi ke fungsi 0,99 Ketika dia Min 0,01 Ketika dimasukkan ke fungsi Min 0,998 Ketika lebih dekat lagi ke 0 Min 0,001 Nilainya 0,99 Nah, itu adalah Bentuknya dekat ke mana Berarti 0,8 Habis itu 0,95885 Habis itu 0,9983 Habis itu 0,9998 Habis itu 0,999 Dekat ke mana? Satu Dekat ke satu Iya, benar Dekat ke satu Dekat ke satu Ini mungkin dihapus satu-satu gitu ya Tapi bu, malas Bisa gak semuanya dihapus? Oh, bisa gini Ya Allah Nah, ini Itu ternyata Kalau ke 0 Dia dekatnya keberapa? Nah, ini ditanya Ditanya Dekatnya keberapa? Kalau dari kiri tadi Dekatnya ke mana? Ke satu, kan? Dekat ke satu Oke, ke satu Berarti Dia dekat ke satu Sekarang kalau dia Yang dari Kanan Kanan Dari kanan itu artinya Dari mana itu? Dari positif satu Dari? Ini kan ada 0 ya Di sini ya Berarti kalau dari kanan Berarti di sininya tuh Angka-angka yang di sini tuh Berarti boleh 0,0001 Kalian boleh nyobain berapa saja Yang penting tidak menuju 0 gitu ya Kemudian 0,01 Berapa aja Ternyata ketika disubstitusi Kedalam daerah fungsi Fx tadi Sin x Sin x tadi Ternyata dia hasilnya Kalau dia 0,5 aja Berarti sin 0,5 Per 0,5 gitu ya Ternyata dapatnya itu Adalah 0,9585 Dekat lagi ke 0 dari kanan 0,99 Dekat lagi 0,998 Dekat lagi dari kanan 0,99 Akhirnya ketika dia Mendekat ke 0 Dia angka berapa yang ditujunya ini? Satu Angka satu Betul Tapi kalau dia 0 betul Bukan mendekati Kalau 0 betul dia Kalau dia fungsinya fx itu dimasukkan 0 betul gitu ya Sin 0 per 0 gitu ya Itu adalah 0 per 0 Tidak tertentu Ini sih Makanya dibuatkan limit x menuju 0 Dari sin x per x Itu berapa nilainya? Tadi ada yang nyebut 0 Ada yang nyebut 1 Variasi gitu ya Tapi nilainya sebenarnya adalah 1 Karena ketika limit Ketika nilai x mendekati 0 Dari kiri dia akan mendekati suatu bilangan 1 Ketika dia mendekati 0 Dari kanan Angka-angkanya Ini 0,5 0,1 0,01 0,001 Dia juga mendekati angka 1 Ini bacanya limit x menuju 0 Kan hampir dari kiri menuju 0 Hampir dari kanan menuju 0 Itu nilainya adalah mendekati 1 Nah itu maknanya sebenarnya dari siling Itu sudah dipelajari di SMA kan? Tapi mungkin maknanya secara intuitif itu sudah juga Kalau sudah seharusnya itu bisa Dijelaskan oleh mengaksesua Itu maknanya secara titik x mendekati 0 Dari kiri Dari kanan Maka nilai fx-nya Fungsi fx-nya akan mendekati 1 Maka tetapi nilainya bukan 1 Tetapi hampir mendekati Maksudnya hampir mendekati Makanya dalam bidang matematis Itu disebut dengan limit x menuju 0 Hampir mendekati 0 Tapi nilainya bukan 1 Apa yang maksudnya ibu? Fx itu bukan 1 Nilainya sin x per x itu Tapi hampir mendekati 1 Makanya ditulis limit x menuju 0 Sin x per x itu sama dengan 1 Tapi bu Ngerti kan maksudnya? Ibu pengen ngejelasin Tapi kadang belibat Misalnya fx S per x ini Sin x itu Ini bukan 1 Ini Satu nilainya Tapi kalau disubstitusi 0 per 0 Terdefinisi Tapi Hampir mendekati 1 Jika didekati dari kiri dan dari kanan menuju 0 Makanya ditulisnya ini Limit x menuju 0 Sin x per x sama dengan 1 Tapi bukan nilai sin x per x nya sama dengan 1 Tapi tak hingga terdefinisi Tapi ketika kita dekatkan dia dengan 0 Itu akan mendekati nilainya adalah 1 Bisa paham? Mahasiswa Kalau dibaca itu akan lebih paham lagi Daripada mendengarkan ibu menerahkan Karena dia duduk Sudah jelas Oke Nah sekarang Ibu mau Menjelaskan hal berikutnya Ada telpon lagi Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cari contoh soal limit, kemudian mahasiswa terangkan maknanya. Jadi, minta satu orang nanti. 10 menit dari sekarang. Boleh soal-soal limit waktu SMA, terus terangkan maknanya apa maksudnya. Seperti tadi kan limit X menuju 0 sin X per X, ketika dimasukkan nilai-nilai yang di sebelah kirinya 0 ke dalam fungsi sin X per X, ternyata nilainya mendekati 1. Ketika dimasukkan nilai-nilai-nilai fungsi yang mendekati 0 dari kanan, nah itu ternyata nilainya juga mendekati 1. Artinya limit X menuju 0, artinya limit atau nilai-nilai dari fungsi X per X mendekati 0, hampir menuju 0, kan itu makna limit itu adalah 1. Nah, sekarang ibu mintanya dalam bentuk soal lain, tidak sin X per X, silakan mahasiswa. Tapi maknai, boleh dicoba-coba, ibu bisa bagi co-host kayaknya, nanti boleh mahasiswa satu orang gitu ya, ibu panggil, nanti ini bisa pindah ke co-host ya. Oh, bisa, bisa make co-host. Itu bisa diterangin juga. Itu mahasiswa kalau mau share screen, kemudian mau nyoret-nyoret, kalian pakai apa? Pakai apa? Pakai yang PDF, yang pena itu kan susah ya. Kalau ibu pakai bantu ini, tapi susah juga masih. Pakai yang pen tap itu. Nanti aku. Ini mahasiswa biasanya lebih canggih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah bisa. Siapa yang mau mencoba untuk partisipan lah dulu. Terima kasih. Voluntar. Voluntar, maksud ibu volunteer. Voluntar itu berarti siapa yang mau. Saya ngejelasin. Saya ngejelasinnya. Saya ngejelasinnya kayak mana, bu? Ter-screen aja. Oke. Ter-screen kertas kosong, kemudian dijelaskan. Seperti ibu. Seperti ibu tadi menjelaskan. Misalnya fungsi X-nya kalian pilih apa gitu. Soalnya bebas, bu. Soalnya bebas kan, bu? Bebas. Let's go. 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 Sudah, ada yang bisa? 10 menit last itu. Tidak. Set? Okay? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enggak, Bu. Berarti harus make co-host. Silahkan, ada make co-host. Itu kalau di Zoom ada settingan yang membiarkan partisipan semuanya bisa share screen? Enggak ada kali ya. Nantilah Ibu otak-otak dulu. Sudah, Nelit, coba. Teman yang lain aja dulu, Bu. Enggak bisa itu, Bu. Sudah, ada Ibu jadikan co-host. Apa, Debbie, Bu? Siapa? Debbie. Debbie. Mutiara Sari. Debbie Mutiara Sari, Bu. Iya, co-host Debbie Mutiara Sari. Yes, oke. Udah. Whiteboard, nih, Bu. Kalau Ibu sih PDF tadi. Tapi kalau untuk nulis, ya whiteboard. Atau PPT juga bisa. Atau PPT juga bisa. Masam lagi nih, aduh. Sudah, Debbie pakai apa nulisnya? Pakai mouse, ya? Iya, Bu. Enggak ngerti pakai share screen, Bu. Kalau mouse, ini harus lincah. Pakai pentap bisa enggak? Ada pentap enggak? Enggak, Bu. Itu udah bisa tuh. Nulis silahkan coba ditulis. Memang repot sih. Ya, silahkan ada kelihatan sama kita. Kalau pakai buku aja gimana, Bu? Kurang paham, Bu. Itu. Itu mah, Debbie pakai Alpha Equation Editor. Mau coba itu ya. Selesai, itu malamak. Ya udah, pakai buku aja. Silahkan buku. Tempat ini. Ada PDF-nya. Cuma di kertas tadi bikinnya, Bu. Oh gitu. Ibu, coba lanjutkan lagi. Berarti mahasiswa belum tahu cara nulis di itu ya. Nulis di PDF atau whiteboard atau di mana pakai pentap ya. Itu bisa ditulis, tapi harus ada alat bantu sih. Dibantu dengan pentap sih sebenarnya. Tapi kalau ditulis biasa itu bisa. Cuma susah. Cuma bisa ya? Ya udah, Ibu lanjutkan lagi. Belum, Bu. Ya udah. Ada yang bisa, Bu. Ada yang bisa? Lydia Rosem mau? Nggak ada. Oke, Ibu lanjutkan. Oke, Ibu lanjut. Karena mahasiswanya masih terkendala. Bagaimana menuliskan. Ini kan Ibu pakai ini nih. Menser sesuatu nih. Kalian misalnya mau menser buku atau menser. Ini kan udah Ibu share, udah kelihatan ya. Nah, pilih di atas itu, di bagian atas dari zoomnya itu ada annotate. Nah, pilih annotate itu. Nah, itu bisa ditulis pakai pensil. Tapi kalau kita pakai mouse, dia gerak-gerak ini gini tuh. Misalnya, Ibu mau nulis FX, sama dengan. Nah, itu susah banget kalau pakai mouse. Nah, itu kalau menghapus, bisa dihapus kayak gini tuh. Tapi kalau kita memakai misalnya pen-tap. Nah, ini contohnya nih. Ibu pakai pensilnya kayak gini tuh. Ada pensil notenya. Nah, itu Ibu akan bisa nulis apa aja tuh. Itu lebih. Tapi ini juga sih. Nah, tuh magnetnya tuh udah rusak juga punya Ibu tuh. Bisa nulis sembar. Itu gampang aja. Misalnya tadi Ibu mau nulis. Atau, Debbie, mau Ibu nulis apa? Nulisan. Apa yang mau dicontohkan? Soalnya. Limit X mendekati 2. Nah, ini lebih gampang tuh. Limit X mendekati 2. 3X kurang 6 per X tambah 2. 3X kurang 6. Per X tambah 2. Per X tambah 2 sama dengan? Nul. Ini sama dengan nul. Hasilnya? Ya, Bu. Hasilnya nul. Oke, hasilnya nul. Nah, itu misalnya. Nah, ini tuh. Bisa kalian secara-secara seperti ini. Kalau pakai pendek. Tapi kalau pakai most itu memang sudah susah. Nah, ini artinya apa nih? Kalau kita buat fungsi ya. Fungsi FX. 3X kurang 6. Sama dengan X tambah 2. Kalau kita substitusi nul gimana? Ini mah bukan nul, Debbie. Tapi 2 kayaknya. Ini kurang akhirnya. X kurang 2 ya? Hasil akhirnya yang nul, Bu. Pas habis disubstitusikan. Ini nul. Sama dengan nul. Apa sih? 3 kali 2. Nggak ada sih. Soalnya nggak ada sama dengan, Bu. Kan harus ada nilai limitnya. Ini kalau Ibu substitusikan 3 kali 2. 6. 6 kurang 6. 0. Ini 2 tambah 2. 4. X kurang 2 kali. Bukan X tambah 2. Kalau disubstitusikan. Apa? Contoh soal yang Debbie ambil nggak ada nilai akhirnya yang sama dengan 0, Bu. Mungkin contoh soalnya yang salah, Bu. Ini kalau mau buat limit X menuju 2. Ini gimana kalian menyelesaikan hasilnya? Atau bagaimana kalian mencari limit X menuju 2, 3X kurang 6. Misalnya Debbie bikin X tambah 2. X tambah 2. Itu berapa hasilnya? Oh iya bisa, bisa. X tambah 2. Berapa hasilnya kalau kalian pengen nyari? Bagaimana cara mencari limit itu? Nah, Ibu tanya itulah. Disubstitusikan. Ah, disubstitusikan. Kalau disubstitusikan berapa tuh? Disubstitusikan. 0 kali 2. 0 per 2. 6 per 3. 3 dikali 2. 0 per 2. 0 per 4. Jadi 0 per 4. Berarti berapa nih? 0. 0 per 4. 4 sama dengan 0. Ya, betul. Ini adalah limit dari X menuju 1. 3X kurang 6. Per X tambah 2. adalah 0. Nah, kalau ke fungsi sendiri. Ternyata dia juga itu. Ternyata dia juga sama dengan 0. Kan kalau disubstitusi ini. 3 kali 0 kurang 6 per 0 tambah 2 gitu ya. 0 tambah 2. Ini nolah kan nih? 0 per 2. 0 per 2. Kalau fungsinya sendiri. ya. Min 6 per 2. Min 3. 0 sih, Ibu. Substitusikan kan 2. Menuju 2 ya. 2 tambah 2. Berarti 0 per 4 juga. Berarti ini mah juga sama. nilainya. Eh, 0 per 4. 5 lagi 0. Berarti juga sama nilainya dengan limitnya. Fungsinya sama dengan limitnya. Ibu yang, Ibu minta kan contoh itu. Yang ketika disubstitusikan. Dia 0 per 0. Dan tidak terdefinisi. Tapi ketika menuju limit. Dia bisa dicari gitu. Mendekati sebuah apa. Tapi pakai di faktor kan. Atau di... Apa gitu. Ketika disubstitusi ke fungsi. Dia tidak terdefinisi gitu. Tapi ketika dicari limitnya. Kalau ini sama. Nilai fungsinya. Nilai fungsinya juga 0 gitu ya. Nilai limit mendekatinya juga 0. Nanti itu akan kita bahas di kekontinuan. Kalau ini nilai fungsinya. Ketika kita substitusikan. F sama dengan 2. Atau F2 gitu ya. Kan ini menuju 2 ya. Berarti kan itu F2. Kedalam fungsi 3X kurang 6. Per X tambah 2. Itu artinya 3 kali 2 dikurang 6. Per 2 tambah 2. Itu sama dengan 0. Per 4 gitu ya. Itu sama dengan 0. Nilai fungsinya juga 0. Nilai limitnya juga mendekati 2 juga 0. Nah ibu tadi mau soalnya itu. Ketika nilai fungsinya. Tidak bisa dideserikan atau 0 for 0. Kemudian ketika limitnya penginornya. Nanti coba dicari soal seperti itu. Minggu depan ibu coba menanti. Dan ini mahasiswa coba cari tahu aja deh. Cara-cara mencari screen. Kemudian secara nyuretnya. Kalau diketik lagi itu angkang-angkangnya. Itu akan lama. Ya kan pakai equation tadi ya. Mau coba menujunya. Limitnya. Kemudian pernya. Kan susah tuh kalau diketik tuh. Tapi kalau misalnya di coret-coret. Itu bisa lebih ini. Lebih flexible. Dan waktunya tidak terlalu memakan waktu yang lama. Untuk mencari screennya. Ya bisa dipahami. Nah sekarang kita masuk lagi dari. Ilustrasi di atas. Bagaimana cara mendesimisikan limit itu sendiri. Nah ini definisinya nih. Limit X menuju T dari FX itu sama dengan L. Artinya jika X mendekati T maka FX mendekati L. Mendekati L. L itu adalah sebuah. Sebuah apa? Bilangan. Bilangan. Sebuah bilangan. Misalnya tadi limit dari fungsi FX-nya adalah. Min X per X gitu ya. Ini adalah sebuah fungsi yang FX-nya tadi adalah. Min X per X gitu ya. Nah ketika limit X menuju T dari sebuah fungsi X. Adalah sama dengan L. Nah ketika X menuju T. Maka FX-nya menuju L. Ya tadi X-nya menuju berapa tadi? Menuju 0. Ya kan? FX-nya menuju berapa tadi? Menuju berapa? 1. 1. Berarti L-nya adalah 1. L-nya 1. Kalau soal tadi ya. C-nya adalah 0. Ketika X-nya mendekati 0 dari kiri yang mendekati C. Berarti mendekati 0 dari kanan gitu ya. Kemudian FX-nya mendekati sebuah bilangan yaitu mendekati berapa tadi? 1. Kan tadi Pak? 0,008. Ya. 0,009. Itu kan nilai FX-nya. Nilai FX-nya akan mendekati sebuah bilangan L atau 1 dari kiri maupun dari kanan gitu ya. Nah ini yang alanya nilai 1 ketika X-nya mendekati 0 baik dari kiri maupun dari kanan. 0,01. 0,001 gitu ya. Min 0,01. Terus akan mendekati sebuah bilangan C. T-nya tadi adalah 0 gitu ya. Maka nilai FX-nya akan mendekati sebuah bilangan 1. Itu contoh soal tadi. Makanya Biciknya bisa dikasih dengan ini. Limit X menuju CFX sama dengan L itu artinya jika X mendekati C. Kalau ke soal tadi dia mendekati 0. Karena tadi limit X menuju 0 kan. Berarti ketika X mendekati atau menuju C. Atau tadi soalnya menuju 0. Maka nilai fungsinya itu menuju L. Atau menuju 1. Kalau pada soal yang tadi. Nah itu kalau dia akan namanya definisinya secara apa ini definisinya? Secara bahasa. Kalau orang yang berbahasa juga harus lain. Angka-angka juga mengerti memaknai bahasa ini. Jadi bisa nggak memaknai ini seperti apa? Ibu suruh saya ulang lagi lah. Ketika orang memaknai ini. Siapa yang mau? Contohkan soal tadi. Ibu pengen lihat pemahamannya dari apa yang Ibu katakan ini. Tentang memaknai definisi limit secara intuitif. Itu tadi tuh topik besarnya itu adalah memaknai limit secara intuisi. Memaknai limit secara intuisi. Ini kita pilih angka-angka yang mendekati C. Kalau limit X menuju C. Berarti kalau di soal tadi limit X menuju 0 sin X per X. Berarti kita pilih angka-angka yang mendekati sebuah bilangan C. Di mana C-nya itu adalah 0. Maka setiap X mendekati 0. Baik dari kiri maupun dari kanan. Itu dia akan nilai FX-nya atau nilai fungsinya akan mendekati bilangan-bilangan 1. Tadi kan sudah kita cobakan 0,8, 0,99. Semuanya akan mendekati 1. Ketika X menuju 0. Baik dari kiri, baik dari kanan. Dia akan mendekati nilai fungsinya akan mendekati sebuah bilangan 1. Itu maknanya. Coba satu orang mengulang saja apa yang Ibu katakan. Lina, Bu. Ya, silakan. Maksud dari limit secara intuisi, yaitu saat limit X menuju C. Misalkan C adalah 0. Dan kemudian apapun yang kita ambil yang mendekati 0. Seperti 0,9, 0,1. Maka hasil dari FX akan selalu mendekati nilai L, yaitu 1. Ya. Maka nilai FX-nya, nilai fungsinya akan mendekati sebuah bilangan L. Kalau di soal tadi konteksnya, itu adalah nilai L-nya adalah 1. Soal tadi konteksnya, nilai C-nya adalah 0. Ya, jadi kalian bisa mencari soal lain. Nah, itu yang Ibu minta minggu depan. Cari soal, kasus, ya. Yang C-nya berapa, gitu. Kemudian kalian bentuk dalam tabel. Ketika C-nya dipilih ini, ini, ini dari kiri. Maka nilai FX-nya ini, ini dari kanan. Ketika dimasukkan ke fungsi, dia menjadi tidak ter-def edisi. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam angka-angka yang mendekati C itu, dia akan menghasilkan sebuah bilangan, mendekati bilangan L, gitu. Bu. Asad? Ya, silahkan Asad. Asad, tadi cari-cari soal. Limitnya X mendekati 0. Hasilnya 1. Cuma enggak tahu itu benar atau salah soalnya, Bu. Jadi ragu, Bu. Apa gimana ini? Soalnya apa? Limit X menuju apa? Soal komplitnya seperti apa? Limit X mendekati 0. 2 buka kurung X tambah 3 per 2X tambah 6. Oh ya, silahkan nanti Arissa coba ya. Arissa coba-coba mendekati 0 dari kiri berapa nilai fungsinya. Kalau dimasukkan ke fungsi berapa. Tapi sepertinya kalau dimasukkan ke fungsi nilai X menuju 0-nya, kalau tambah di bawahnya mah itu ada angkanya. Ya, tidak akan tidak terdefinisi. Masih sama seperti soal Uliya tadi, nak. Yang nilai fungsinya sama juga dengan nilai limitnya, kan? Dia yang coba cari soalnya yang tidak terdefinisi, yang 0 per 0. Yang 0 per 0 ketika dimasukkan ke dalam fungsi. Paham maksud Ibu nih? Kalau misalnya X tambah 2 di bawah, itu ketika dimasukkan ke dalam FX-nya, dia akan ada nilainya gitu. Nilai fungsinya akan ada. Bukan tidak terdefinisi dia. Misalnya, oke Ibu cobalah yang dibilang Arissa tadi. Maksud Ibu seperti ini. Berapa FX-nya tadi Arissa? FX-nya. Atau soalnya dulu lah, limit apa tadi? Limit? Limit X mendekati 0. 0, oke. 2 buka kurung X tambah 3. X tambah 3, oke. Per 2X tambah 6. Tutup kurung ini? Iya, tutup kurung. Per? 2X tambah 6. 2X tambah 6. Nah, ini akan ada nilainya. Coba, kalian coba ya. Berarti ini kan F0 gitu kan? Dalam bentuk 2X tambah 3 per 2X tambah 6 gitu ya. Dimasukkan 0 ke sini. Berarti 3 kan? 2 kali 3 ini kan? Iya kan? Nih, berarti kan 6. Di bawahnya masukkan lagi 0. Berarti 6. Kan satu nilainya. Ada kan nilai fungsinya. Kalau tadi kan nilai fungsinya 0 per 0. Tidak terdefinisi. Ini akan sama juga dengan nilai limitnya 1, 2. Kan kalau kalian cari limit kan dimasukkan ya. Sama aja kan? Nah, ini nilai fungsinya juga 1. Nilai limitnya juga 1. Ini akan dibahas di kontinuan. Yang ibu pengen minta itu ketika FX-nya itu dimasukkan 0. Atau angka atau terserah. X menuju C-nya kan boleh terserah. Tidak harus X menuju 0 kan? Boleh X menuju 1. Boleh X menuju 3. Tapi ketika dimasukkan ke dalam fungsi. Itu hasilnya 0 per 0. Nah, itu pasti di bawahnya ini. Seperti ini tuh. Misalnya limit X menuju 2. Nah, ini 2. X kurang 2. Nah, itu kan 0 per 0 tuh di bawahnya. Yang atasnya berapa lagi gitu ya? Kalau dimasukkan 2. X kurang 2 juga lah misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, 2 kurang 2. Berarti kan ini kalau dimasukkan ke fungsi. Dia kan 0 per 0. Nah, ketika dia mendekati 2. Nah, itu contoh. Ibu malas sih kasih contohnya. Nanti kalian tidak berpikir jadinya. Maksudnya itu. Mungkin ada yang memahami. Ada yang belum memahami. Winnie ada, Bu. Apa? Winnie ada, Bu. Winnie ada kenapa? Contoh soalnya. Oke, silahkan Winnie. Tapi Ibu maunya kalian tuh yang share screen tuh. Biar menerangkan. Tapi kalau Ibu yang tulis lagi. Bisa. Karena belum bisa share screen dan menulis. Oke, silahkan Winnie. Limit. X mendekati 2. X mendekati 2 terus. X kuadrat kurang 4. X kuadrat kurang 4. X kurang 2. Di bawahnya X kurang 2. Iya. Nah, ini bisa benar nih. Ya. Ini kalau dicari limitnya seperti apa nih? Kalau kalian mencari limitnya. Ini bayangannya ada. Bayangannya saja. Tapi nanti secara intuisi sebenarnya hasilnya baru. Dapat. Kan intuisi itu mencari limit tuh. Tapi kan kalau ini ditarik kan untuk kalian yang masih ingat pelajaran SMA-nya. Berarti kan ini X kurang 2. X tambah 2 ya, Winnie? Iya. X kurang 2 berarti ya. Berarti ini adalah X tambah 2. Berarti ini adalah berdekati 4. Nanti hasil FX-nya kalau dicari secara intuisi. Itu bayangannya. Bayangannya. Tapi kita coba cari hasil limitnya. Kita udah tahu sih jawabannya. Itu kan bisa dicari. Jawabannya akan mendekati 4 nanti. Ya. Tapi kita akan cari secara intuisi. Nah. Ini benar nih soalnya. Ini FX misalnya berarti berapa nih? Kalau disubstitusikan 2. 4 kurang 2 ya. Nah ini kalau kita substitusikan X sama dengan 2. Berarti 2 dikuadratkan kurang 4 per 2. Itu adalah 0 per 0. Yang tidak kedefinisi. Benar berarti. Nah berarti Winnie akan membuat tabel. Kok ibu sih? Nah ini ibu paling gak-inggah ini nih. Gak bisa mahasiswa. Paling gak suka belajar online tuh begini. Nah mahasiswanya gak bisa nulis. Di papan tulis. Karena belum bisa ini gitu ya. Nah berarti Winnie akan memilih ya. Winnie. Atau Winnie diktekan lah kak ibu. Ini 2 ya. Mendekati 2. Angka-angka. Kan C-nya 2 berarti ya. Kalau sekarang kan. Ini kan X menuju C nih. Kalau tadi kan X menuju C-nya 0 ya. Nah sekarang ini 2. Berarti angka-angka. Yang sebelum 2. Itu berapa? Kalau angka-angka sebelum 2. temen-temen ya. Yang mendekati kedua banget. 1,7. Ya boleh. Tapi minus kan. Iya. 1,9. 1, apa minus di sini. 1,0009. Minus 1,0009. 9, 9, 9, 9, 9. Pokoknya semua angka di sini tuh. Nilai X-nya. Nah pilih di sini tuh. Pilih di sini. Kemudian substitusikan ke F-X ini. Nah ini pasti dia akan. Ketika dia menuju 2. Ini hasilnya akan mendekati berapa. Ya. Yang kita cari tadi pasti. Angkanya akan mendekati yang kita cari tadi tuh. Kalau kalian carinya. Kalau udah belajar limit ma. Ini udah cepat ya. Tapi kan kita akan memaknai definisi. Nah dia akan mendekati bilangan 4 itu. Kalau dicobakan ke ini. Ke sini. Dimasukkan ke fungsi. Misalnya minus 1,00. Masukkanlah ke fungsi X kuadrat kurang 4 per X kurang 2. Itu masih saya cari berapa angkanya di sini. Ibu akan menebak. Dia akan 3, sekian sekian. 3, sekian sekian. Sampai dia akan mendekati sebuah bilangan. Yang inilah hasilnya nanti. Yang F-X mendekati L itu. Mendekati sebuah fungsi. Kan ini nih. L-nya tuh ini tuh. Dia akan mendekati sebuah fungsi L. Kalau contoh yang disebutkan sama F-Z. Sama satu lagi tadi. P-B ya. Saya tidak sangat ingat. Nah itu adalah sebuah bilangan yang nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Itu kan kita pelajari nanti di kekontinuan. Tapi Ibu pengen soalnya yang seperti ini tadi. Sudah benar. Untuk ini soalnya. Ini Aset bisa nggak share screen kayak Ibu ini? Kalau mau. Biasanya cowok jago. Belum bisa. Belum saya juga. Pada nggak bisa ya. Belum ada mata kuliah yang minta di share screen untuk mengerjakan latihan di Zoom ya? Kalau yang. Ini mungkin karena angkatan baru ya. Kalau angkatan atas itu udah pada jago. Kalau Ibu minta share screen. Mungkin mereka pakai aplikasi atau apa. Atau punya juga pen tap. Kalau pen tap itu memang agak sedikit mahal sih. Tapi ada yang murahnya loh. 200 kan ada nggak? Kalau Ibu memang. karena Ibu ngajarnya banyak sesi. Kalau yang terlalu liar. Makna dan itunya. Agak susah juga Ibu mengontrolnya gitu. Jadi memang Ibu ngambilnya yang agak lembut. Nulisnya itu. Memang yang kalau yang Wacom seri berapa nih? Wacom sih Ibu ngambilnya seri 1705. Nanti Ibu share. Di apanya. Di Tokopedia-nya. Tapi Ibu memang 1,6an. 1,6. Tapi memang ini. Memang nggak terlalu. Tapi ada yang 200. Pertama hasiswa. Yang angkatan atas kan. Mau pas kuliah sama Ibu. Karena Ibu minta share screen. Jadi mereka beli. Yang 200. Yang 100. Yang 300-an juga ada. Tapi bisa. Kalau mahasiswa kan milenial masih ya. Kalau Ibu kan udah agak reda-reda gimana gitu ya. Itu di pas share screen. Ada juga yang bisa pakai mouse. Ibu nggak tahu gimana. Tapi pakai mouse susah ya. Ibu nih coba. Ibu pake mouse. Itu terlalu liar. Kalau pakai mouse. Tuh. 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 Kalau pakai mouse susah Ibu. Makanya pakai bantuan. Gitu. Ya. Kebesar-kebesar itu yang murah-murah. Jika lepas latihan bisa share screen. Kurnia mau bertanya. Apa Ibu? Mau ngasih informasi. Ada menu-nya di sebelah kiri. Bagian yang saya pakai HP. Bisa share screen dan nulis. Warna kuning itu. Warna merah nih. Nah itu bisa tulis. Nah itu dia yang nulis. Ada nanti. Habis susah kan? Nggak lihat. Di layar itu enggak. Kayak nulis biasa. Nah coba-coba-coba Ibu. Stop dulu. Biar temennya. Belajar nanti. Ibu stop screen. Silahkan share screen di whiteboard apa gitu ya. Nah. Yang sediain. Kami tinggal nulis gitu Ibu. Ya coba. Coba di share screennya. Kemudian tulis. Dikasih apanya dulu Ibu. Dikasih papan tulisnya di situ dulu Ibu yang kasih. Oh Ibu yang kasih. Berarti cuma mahasiswa yang. Oke oke oke. Tersedia. Tadi itu memang seperti itu maksudnya. Oke silahkan coba. Coba tulis yang tadi. Limit X7C. Sama dengan definisi itu aja tulis tuh. Oh itu mah susah. Lampat itu. Susah. Susah juga itu. Pakai. Itu susah tuh. Cukup coret-coret ya. Gak bisa terlalu. Lambat jadi. Mbak ya. Coba diusahakan. Apa bentuk. Oh ini. Oke. Sudah. Sudah. Nanti sampai definisi ini kita tadi. Sekarang kita ke. Bentuk ke bawahnya lagi. Itu adalah ini. Nah ini bagaimana maknanya? Ini lebih gampang. Karena Ibu sudah cerita panjang dari tadi. Kalau ini sudah. Dari cerita Ibu. Apa ini maksudnya. Limit kiri dan limit kanan. Cemin itu maknanya apa? Penulisan simbol cemin itu maknanya apa? Ini maknanya apa nih? Ini maknanya apa nih? Karena dia mendekati dari kiri Bu. Nah ya. Mendekati bilangan c dari kiri. Ya. Limit kiri itu artinya. Ketika limit. X menuju bilangan. Menuju sebuah bilangan c dari kiri. Dari fungsi X. Kan gitu ya? Biasanya ya. Maka nilainya mendekati L. Nah itu tadi. Bilangan-bilangan apa saja tadi itu. Kalau dicontoh soal kita yang FX sama dengan sin X per X. Tadi itu apa tadi contohnya? C-nya dari kiri. Nulis minit. F-minit. X menuju 0 gitu ya. Dari kiri kan gitu kan? Nulisnya kan C dari kiri. Sin X. Ini. Ibu pake ini aja masih gini. Masih suka kecocoran. Dari kiri itu mendekati sebuah bilangan. Satu kan? L-nya. Nih. Ini artinya limit kiri nih. Kalau limit dari kanan. Nulisnya limit X menuju 0. Plus. Nah gitu. Ya. F-X. Mendekati 1. Ini bacanya apa nih? Limit kanan. Ini bacanya gimana? Kalau secara bukan matematisnya. Limit. X menuju sebuah bilangan. Nul yang didekati dari kanan dari sebuah fungsi X. Itu akan L. Sama dengan L. Sama dengan 1. Nah itu artinya. Ini sama dengan 1. Kalau dicontoh soal. Kalau kalian masih bingung dengan memaknai sebuah definisi. Maka kembalikan lagi. Ingat. Terima baring lagi gitu. Panggil pengetahuannya. Yang secontoh soal O. Itu maksud Ibu. Seat per X tadi ya. F-X-nya. Ini pasti 1 dari kiri tadi itu. Bilangan C-nya C plus. Itu berarti dari kiri dari kanan. Gitu. Kita sampai jam berapa ini? 10. 30. 30. 10.30. Udah sampai sebelah. Nggak ada yang ini. Ini karena masih baru ya. Kita masih. Ibu masih. Agu-agu juga nulisnya. Kemarin Ibu. Pakainya. Bikin PPP. Kalau di PPP lebih gampang. Nulisnya. Nggak selir di PDF. Tapi sama aja sih sebenarnya. Tapi di PPP lebih fleksibel. Lebih kencang. Kemudian mahasiswa belum tahu cara screen dan nulis. Kemudian mahasiswa juga belum baca modul. Belum menonton video. Jadi kita belum terlalu nyambung gitu. Mungkin ke pertemuan pertama. Jadi lama. Ini malah belum kekontinuan. Nah kekontinuan berarti itu adalah belajar mandiri. Belajar mandiri di hari Kamis. Mungkin Ibu masuk. Untuk meminta seseorang mempresentasikan kekontinuan. Ini belum selesai soalnya loh. Belum latihan mandirinya. Eh belum latihan. Latihan. Latihan terbimbing. Di bawahnya ada latihan terbimbing. Latihan yang dibimbing. Maksudnya. Ada titik-titiknya. Ada klu-klu-nya. Kemudian di bawah modulnya lagi. Latihan mandiri. Ada kunci jawabannya. Coba kalian bayangkan tuh. Betapa susahnya Ibu bikin modulnya tuh. Nah mahasiswa malah nggak baca sama sekali. Belum videonya Ibu bikin lagi. Di bagian apanya. Tolong mahasiswa untuk. Apa. Apa itu namun. Sikap. Sikap. Kalau di situ. Itu sikap menghargainya juga harus ada tuh. Sikap menghargai apa yang pula orang lakukan. Kemudian sifat ini. Sikap inisiatif. Berinisiatif. Untuk membaca dan menonton materi yang sudah disare. Memahami. Jadi kita tuh balance. Nyambung gitu. Ibu. Tanya. Langsung nyambung. Ketika Ibu minta. Tolong di share screen. Misalnya tadi tuh. Berikan contoh soal yang limit. Cuman. Mas Suni langsung kreatif. Ubu saya ya Bu. Nanti di share. Nanti ditulis-tulis. Tapi udah cekatan gitu. Jadi waktunya sebentar. Jadi Ibu masuk. Lagi Kamis. Melanjutkan ini. Materi ini. Tapi Mas Suni. Ibu harap ini. Sudah nyambung. Dan sudah bisa share screen. Serta nulis. Bisa itu? Insya Allah. Boleh. Ibu gak mau maksa untuk membeli Wacom. Atau membeli apa. Boleh kalian cari aplikasinya. Yang mudah nulis. Bisa cari screen. Nah ini pelajari gitu. Nah untuk mata kuliah dengan Ibu. Khususnya. Masih. Masih bisa menulis. Karena Ibu. Ingin menjadikan pembelajaran online. Seperti pembelajaran biasa. Kan bisa. Sampai ke depan gitu kan. Depan. Silahkan. Ini jawabannya. Di sini juga bisa. Bisa dipasilitasi. Ya. Kerjakan latihannya. Kalau bisa submit sampai hari. Kalau bisa. Sebenarnya selesai ke depan diminta. Submit sampai hari Kamis. Sehingga kita nyambung di materi limit berikutnya. Dan kekontinuan. Nah. Ibu. Pengen mahasiswa. Minggu depan. Paham dengan makna yang ini tuh. Nah. Ini sebenarnya. Kesini. Pengkajian mendalam tentang limit. Nah. Ini tuh yang paling susah. Manusia pakai epsilon. 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 Delta. Harga mutlaknya. Memahami. Limit secara mendalam. Kalau tadi kan secara intuitif. Itu sebenarnya masih ringan. Kalau secara intuitif. Tapi masusia belum jambung juga. Ternyata kalau yang masih ringannya. Apalagi yang secara mendalamnya. Pengkajian limit secara mendalam. Nah. Ini adalah pengkajian limit secara mendalam. Nah. Ini yang akan ibu minta satu orang. Memaknai pengkajian limit secara mendalam. Minggu depan. Eh. Bukan minggu depan. Hari Kamis ini. Ya. Karena kita belum beres. Biasanya ibu gitu. Kalau nggak beres. Hari serasa. Ibu nyambung ke hari Kamis. Sambil latihan. Sambil ngerjain latihan-latihannya. Ya. Bukan masuk. Biasanya. Kalau nggak beres materi. Tapi kalau beres materi. Yaudah. Self-learning. Oke. Latihan yang mana? Latihan yang mana? Tunggu. Apa ini? Latihan yang ada di dalam modul. Ada di dalam modul. Berarti kan. Latihan terkaitan. Ini latihan terbimbing. Ini latihan mandiri. Di bawah nih. Latihan mandiri tuh. Latihan satu dan dua tuh Bu. Iya. Latihan mandiri satu dan dua. Nih. Nomor dua. Ini kunci jawabannya itu untuk limit. Nih. Ini kunci jawabannya satu dan dua. Kemudian ini untuk kekontinuan nih. Kita kan dua topiknya. Limit dan kekontinuan. Ini kekontinuan. Ini materinya tuh. Nah. Bahas materinya. Ini contoh soalnya. Kalau contoh soal mah ada pengerjaannya langsung. Latihan terbimbing. Itu ada bimbingnya. Ada titik-titiknya gitu. Nah. Inilah teman diri. Ada tiga soal untuk kekontinuan. Nah. Ini kunci jawabannya. Nah. Ini kunci jawabannya. Satu. Dua. Tiga. Untuk kekontinuan. Oke. Sudah. Bu. Eh. Bisa dipahami. Terkelewat banget. Ini puluh empat sembilan. Terkelewat sembilan belas menit. Ada pertanyaan. Ibu akan share semua modul. Akan share semua video. Dan akan mengisi menu submission tugas di hari kami. Bu. Bisa bertanya, Bu. Ya. Silahkan Debbie ya. Naina. Naina. Latihannya yang satu modul itu. Kan latihannya ada lima sama kontinu, Bu. Berarti itu dikumpul semuanya satu minggu ini, Bu. Iya. Kan materinya selesai satu topik. Seharusnya, Ibu. Selesai materinya sampai ke kontinuan. Tapi karena lama gitu ya. Masuknya juga belum baca atau apa gitu. Belum trial meeting ya lama. Tapi kadang nggak sampai juga. Banyak yang nggak sampai ke monotonan dan kecepungan. Juga nggak sampai ke pertemuan. Ibu sambung di pertemuan hari kami. Tapi mahasiswa wajib mengerjakan semua latihan. Nah itu. Terima kasih. Oke. Sudah ya. Ibu Enbiti mau masuk ke Matematika Diskrit. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Tolong YouTubenya di subscribe. Di like dan kemudian di share ketemu di Indonesia. Ibu hobinya. Kan tadi kalian pada punya hobi olahraga. Ibu hobinya nge-YouTube. Tapi saya bilang YouTuber abal-abal lah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.